Intro Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Agenda kita pada hari ini adalah sidang lanjutan atau pembuktian Pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan Dibuka dan dinyatakan terbuka untuk Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah Sebagai saksi Seperti saksi Akan memberikan keterangan yang sebenarnya Akan memberikan keterangan yang sebenarnya Tidak ada lain dari yang sebenarnya Tidak ada lain dari yang sebenarnya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah Sebagai ahli Sebagai ahli Sebagai ahli Akan memberikan keterangan yang sebenarnya Akan memberikan keterangan yang sebenarnya Sesuai dengan keahlian saya Sesuai dengan keahlian saya Yang ini saya jelaskan adalah Penyalahgunan tentang Bantos Untuk pencitraan Petahana Sabirinur Yang melibatkan Aparatur sipil negara terutama Di Balai Pengawasan Sertifikasi Benih dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan Pertengahan 2018 Di sana kita diperintahkan oleh Kepala Balai BPSBTPH Yang bernama Meksian Untuk mengerjakan Pengemasan beras Yang diawali dari penempelan stiker Pengemasan dan pengakutan Perintah itu disampaikan kepada kita Katanya ini langsung dari Jenderal Jenderal adalah Sebutan Muhammad Iqsan kepada Gubernur Sabirinur Awalnya dari pertengahan 2018 Hingga 21 Mei 2020 Kok ada ingat 21 Mei? Kenapa? Ya saya ingat Karena ada masih chat dari DWS Up saya Terakhir tanggal 22 kita sudah berontak Berontak untuk tidak melakukan pengemasan Dikarenakan Muhammad Iqsan memerintahkan Karyawan-karyawati Tenaga kontrak BPSBTPH Untuk mengerjakan di luar Kemanusiaan Tidak manusiawi Dengan waktu yang Tidak ada liburnya Apa itu siang malam atau pagi Dan itu saya lakukan Karena kita tidak bisa Penolak Ada ancaman untuk pemberhentian Atau tidak Diteruskan lagi kontrak kerja Memang waktu kita hampir tidak ada Ini ya dari pagi Siang Pagi, siang Sore, bahkan malam Suatu hari saya pernah Mengerjakan pengemasan itu Dari jam 3 sore Sampai Besok Pagi sekitar jam 10 Witar Kita mengemas kurang lebih 7 ton Kalau dihitung pengemasan Antara 1.800 sampai 1.900 pengemasan Perhari Setelah dibungkus Terus kita Naikkan ketat Diantar ke rumah minas Gubernur Atau sering kami semisal Liga Di akhir 2019 Saya pernah juga Dianjak sama Kepala Barai Untuk membagikan beras Kepada warga Di 2 desa Di kecamatan Pengaruh Kabupaten Banjar Bisa saya Diminta Untuk menyerukan Paman Birin Lanjutkan Dan itu ada Di dalam video Diminta Membagi Membagi beras Terus diminta berteriak Harganya Paman Birin lanjutkan Ya Untuk menyerukan Paman Birin Lanjutkan Baik Pernah tidak Lebih dari 7 ton Mungkin Pas bulan puasa Karena banyak Yang perlu dibagi Seharinya Yang saya Yang saya bilang Tadi itu Dari jam 3 sore Hingga jam 10 Pagi itu Itu pernah Mencapai 14 ton Oh Dua kali lipat 14 ton Dua kali lipat Ya Karena ada permintaan Yang lebih banyak Dari General Bisa Diceritakan Stiker yang anda tempel Di beras itu Seperti apa Stiker yang kami tempel itu Ada bertuliskan Bergerak Teklan bergerak Dengan foto Sabirinur Atau sering Disebut Paman Birin Dengan menggunakan Baju Adat Banjar Berwarna kuning Keemasan Dan berlaung Warna hijau Atau penutup kepala Warna hijau Yang hampir Persis Saya lihat Di kotak suara Saat pilkada Apakah stiker ini Yang anda bungkus Dan anda tempelkan Ke Stiker ini Ini stiker yang saya tempel Kalau foto yang Dalam jumlah Tujuh ton Mana ada tidak Dapat ditampilkan Foto dalam Jumlah besar Tujuh ton 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 Buat lanjutkan Baju Silahkan baju pakaian adat banjar berwarna kuning keemasan yang ada di kartu suara yang ada di kotak suara yang gambar besar itu adalah baliho, betul? ya, betul, baliho yang pojok kanan bawah gambar apa? kanan bawah kertas suara ya saudara bisa menyampaikan ini gambar apa? bukti P11 adalah proses pengemasan pengemasan beras di aula BPSB di aula Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih atau BPSB TPH P12 ini foto apa? ini adalah penempelan stiker sebelum pengemasan ini gambar apa? ini adalah di rumah dinas gubernur Kalimantan Selatan yang ada di Banjarmasin rumah dinas juga proses pengemasan rumah dinas P13A baik, selanjutnya bisa saudara lihat bukti P13C dan P13D ini apa? ya, itu proses pengemasan juga serta di aula BPSB TPH videonya itu menunjukkan apa videonya itu? yang sebelah kiri karung beras oh ya, tumpukan beras, karung beras iya, dan saya ada di sana ambil fotonya Bapak atau gimana? bukan, ini istri dari kepala balai tersebut Muhammad Isan ini video apa? bisa diceritakan? ini pengemasan serta penyeleran atau pengemasan yang P13C dan P13D itu video atau foto? video ya, Mulia yang P13D, P13C ini video ya, Mulia kalau yang sebelahnya yang lagi pengemas? video juga ya, Mulia oke, Pak Denny ini untuk substansi ini mungkin sudah cukup sekarang pendalaman lebih lanjut mengenai apa? ini bagaimana kemudian sampai kepada penerima? itu buktikan? tadi yang bersambutan mengatakan menerikan ke penerima, Mulia dan ada teriakan Pak Manbirin lanjutkan tadi ya itu bisa di kami bisa tidak tabir di sini tapi bisa dihadirkan dan pas penerima, Saudara Pak Manbirin menyerahkan tapi bukan di konteks saksi ini saksi yang lain saksi yang lain nanti yang mulia saksi ini ada tapi barangkali perlu di cek kita tidak hafal buktinya, Mulia oke baik, Mulia kami hanya ingin ada satu-dua barangkali, Mulia silahkan yang masih tertinggal Saudara saksi bagaimana Saudara tahu bahwa yang memerintahkan adalah gubernur dari mana Anda mengetahui hal tersebut? Pak Manbirin mematisan bersama gubernur ada di Kiram yang memerintah menelpon sang istri yang posisi istrinya waktu itu ada di aula BPSB saat kami selesai pengemasan dan waktu itu saya memuat beras ke dalam truk saat itulah melewati video call M.I.S.A.M. memperlihatkan kepada Pak Man namun ini Pak Man mereka masih dalam proses menaikkan beras ke truk dan saya sendiri juga melihat ya Pak Man sebentar lagi kami antar ke rumah dinas di Banjarmasin itu yang saya ingat waktu video call dengan Pak Manbirin coba diulang yang video call dengan Pak Manbirin siapa? melewati HP Muhammad Ishan kepala balai itu ya kepala balai itu menghubungi sang istri yang posisi sang istri itu ada di aula BPSB saudara bisa yakinkan Pak Manbirin gubernur lewat video call dan kita diperlihatkan ya posisi saya waktu itu ada di atas truk apa urgensinya Anda maaf ya katanya pengemudi tadi kan ya ini semua pengemudi semua pengemudi yang ada di BPSB TPA itu mengemas beras yang mulia iya maksudnya ketika ada video call kenapa saudara mesti harus ditunjukkan sehingga harus tahu kalau itu sang istri daripada Muhammad Ishan memperlihatkan ini mereka lagi memuat beras dan posisi saya persis di atas truk jadi memperlihatkan beras yang kami susun di atas truk untuk segera diantar ke rumah dinas gubernur saudara memang secara fokus melihat itu bahwa itu saya minta ya itu dia seorang gubernur kok sampai video call video callnya ditunjukkan ke oke nanti kami yang menilai dari saksi ini cukup Pak dan ini supaya beralih ke saksi yang lain satu dua pertanyaan lagi kalau masih ada ditunggu saudara saksi apakah saudara saksi tahu tagline bergerak saya tahu tagline bergerak yang ada di provinsi Kalimantan Selatan hampir seluruh instansi yang di bawah provinsi Kalimantan Selatan memasang spanduk berteklinkan bergerak apakah itu ada di baju kaos topi mobil bahkan sepeda montur apakah ini yang saudara lihat dalam beberapa kesempatan di mobil coba betul di lingkungan kerja saudara apakah banyak tagline ya di mobil di kantor kita yang inventaris kita mobil baleho bahkan tempelan kaca di ruangan kepala balai dan kasih-kasih pun bertuliskan bergerak tapi sekarang sudah dilepas saudara ingat apa tagline dari pasangan calon sahbidin muhidin pasangan calon nomor 1 ya bergerak tagline bergerak saya tahu jadi tagline bergerak juga ya silahkan yang mulia izin ya satu dua pertanyaan jangan mengulang izin melanjutkan yang mulia tadi saudara saksi sempat menyatakan setelah membungkus beras di balai di aula balai itu saudara saksi antarkan ke rumah dinas ke rumah dinas siapa saudara saksi rumah dinas gubernur Kalimantan Selatan atau sering kami sebut Mahligai rumah dinas gubernur Kalimantan Selatan yang disebut Mahligai kemudian di Mahligai itu siapa pihak-pihak mana yang menerima beras yang saudara antarkan ya begitu sampai di Mahligai kita dibantu sama anggota SAPOL PP untuk menurunkan beras tersebut untuk dimasukkan kembali ke bagian belakang halaman belakang rumah dinas bagian apa setelah saudara saksi selahkan ke petugas SAPOL PP itu apakah saudara saksi mengetahui proses lebih lanjut yang terjadi di rumah dinas itu ya proses lebih lanjut disana beras yang sudah dikemas dimasukkan ke dalam bakul yang bertuliskan paman birin apakah bakul-bakul yang seperti ini ya betul betul itu bukti berapa ini bukti P20 ada tulisan paman birin di bakulnya saudara saksi apakah bisa melihat betul ya betul itu temasan yang stiker yang kami tempel dan yang kami kemas seperti itu saudara saksi saudara saksi ini apakah lihat slide yang saya tampilkan bukti P239 apakah saudara saksi termasuk yang terlibat dalam pembungkusan di tempat ini tidak saya tidak ikut itu semua anggota SAPOL PP ada yang saudara saksi kenal bagaimana saudara saksi tahu ini anggota SAPOL PP mohon-mohon di ulang apa bagaimana saudara saksi mengetahui bahwa orang-orang di foto ini adalah anggota SAPOL PP ya mereka yang menurunkan beras dari truk yang kita antar itu oke untuk disusul kembali ke halaman belakang rumah dinas gubernur apakah ini halaman belakang rumah dinas gubernur lokasinya fotonya tampilan tempatnya seperti ini halaman belakang saksi pernah ke tempat ini ya pernah dan mungkin saya juga sering sudah sering ya saya sudah sering cukup 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 ya terima kasih saudara saksi ya sama-sama